Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang dihalamati Allah Saya pernah membaca suatu artikel Disana menjelaskan tentang pembatal keimanan Nah yang saya pertanyakan Samakah pembatal keimanan dengan pembatal keislaman Sedangkan tadi Buya menjelas bahwasannya Yang namanya syahadat itu Otomatis ketika dia lahir Di keluarga yang islam Dia langsung islam Nah bagaimana kalau dikondisikan seperti tadi Misalkan dia keluar dari islam Tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya tadi Baik Yang pertama adalah Orang yang asal dari Lahir dari perutnya seorang muslimah Dan bapak muslim Dia secara otomatis akan islam Biarpun tidak bersyahadat Dengan catatan tentunya Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan Keislaman dan keimanannya Kalau masalah apa yang membatalkan islam itu sama dengan Batalkan iman Sama Karena dua kalimat islam Islam sama iman itu Kalau dibisah jadi satu Kalau anda menyebut seorang muslim Berarti seorang beri Kalau anda menyebut seorang mu'min Dia seorang mus Tapi kalau anda jejer Maknanya beda Muslim mu'min Nanti ada definisinya beda Tapi di saat anda sebut muslim saja Berarti masuk dalamnya orang mu'min Jadi dua kalimat Kalau dijajar itu beda artinya Tapi kalau dipisah sama artinya Seperti fakir sama miskin Kalau sudah anda jejer Baru ada perbedaannya Tapi kalau anda pisahkan orang fakir Adalah orang miskin Orang miskin adalah orang fa Yang membatalkan islam Yang membatalkan iman Baik Kemudian yang ketiga Hati-hati dengan kitab Yang membatalkan iman Kalau bukunya salah Nanti banyak anda batalkan Anda kafirkan tetangga anda Ada buku yang dalam judulnya Dahsat Hal-hal yang membatalkan iman Tapi bukan akidah anda Awas hati-hati Hati-hati dengan buku tersebut Mungkin dilihat lagi Buku siapa ini Orang-orang yang membatalkan iman Gampang banget Dikit-dikit batal iman Batal iman Kafir, 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 kafir Masuk neraka Habis lah orang Ada kalau membuat manusia Gak begitu Dikit-dikit kafir Dikit-dikit kafir Dengan judul yang dahsat Hal-hal yang membatalkan iman Hati-hati Bukunya buku apa itu Ini gara-gara sebele Batal iman Wah serem banget ini Ini ada buku yang judulnya Dahsat Memang benar Yang membatalkan iman Harus anda waspadai Seperti menyembah Kepada selain Allah Mengatakan Quran Bukan mu'zizat Kemudian ingkar Kepada hari akhir Macam-macam Batalkan iman Ada namanya Qawati Hal-hal yang harus Yakini Dalam muqaddimah Kitab Sulamu Taufik Ada Maka Tinggal Kita percermati juga Buku siapa itu Hati-hati Ada bukunya Orang yang Dikit-dikit Mengkafirkan Habis itu semuanya Hawasul Saja keluar dari iman Nanti Nanti Maksud Neraka Jahannam Habislah selamanya Hati-hati Buku siapa yang anda baca Tapi betul Kalau sudah membatalkan Islam Anda waspada Kalau benar bukunya Anda harus waspada Hal-hal yang membatalkan Islam Hal-hal yang membatalkan Keimanan Wallahu aklam Bissu'ab Selamat menikmati